Apa yang terjadi setelah benteng itu direbut oleh orang Kuntala? Karena dia melarikan diri. Memang, semua Ponggawa dan Senopati berhasil ditawan oleh tentara Kuntala. Tapi ada seseorang yang membebaskan mereka. Ibu yakin ayah kalian masih hidup? Kira saat ibu mengatakan begitu. Tapi kenapa? Seolah-olah ayah anda tidak berusaha mencari kita. Iya, benar juga. Kalau memang beliau masih hidup, seharusnya mencari sana keluarganya. Dua windu bukan waktu yang singkat untuk bisa menemukan kita. Mungkin berita mengenai kita pun sama simpang siurnya. Seperti berita mengenai ayah kalian yang kita terima. Barangkali dia malah mengira bahwa kita semua telah mati. Nini kira juga begitu. Sebab rombongan baginda Ismaya yang mengungsi, semuanya tewas. Ada dua orang penting dari pasukan Matangkara. Yang lolos dari segapan Tumenggung Hadi Raksa. Yaitu Arya Wisnawa dan Mapanji Argani. Jadi kemungkinan yang paling dekat. Pembunuhan gelap itu dilakukan oleh orang-orang mereka. Murid-murid astagina. Berarti, tidak enteng tugas yang akan dilaksanakan oleh para pengawal muadimundarang. Kalau pembunuhan gelap ini, bagian dari tindakan pemberontakan, atau ingin menghancurkan kekuasaan Kuntala di sini, seharusnya, yang menjadi sasaran, bukan hanya bekas pasukan Kelawar Hitam, tapi semua pembesar Kuntala. Terutama sekali, bekas Tumenggung Jaya Raka. Ya. Kita harus tetap waspada. Bukan tidak mungkin pada saat ini, orang-orang Matangkara sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kita. Menurut pengamatanku, rasanya tidak mungkin lagi mereka mampu menghimpun kekuatan. Mereka tidak ada dana, dan hanya seorang Aragani. Mustahil mampu memimpin pemberontakan. Tidak bijaksana menganggap kecil sesuatu, sedangkan latu saja bisa membakar hutan, hujan bisa menenggelamkan kota. Sebagai pemimpin, kita harus tetap memwaspadai gerakan sekecil apapun. yang terkenalkan. Terima kasih. Tidak. 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 Sudah kan? Tidur Tidur, tidur Diluar kan sudah ada yang jaga Kenapa mesti takut? Bukan masalah takut Tapi kita harus hati-hati Waspada Kalau kamu mau tidur, tidur saja Tidak usah mengurus aku Daripada kelimpungan begitu Kan saya ikut menjadi bingung Saat kematianmu sudah tiba Tahan Terima kasih Terima kasih. 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 Tahan ya. Agak sakit memang. Kalau tidak segera dikeluarkan akan berbahaya. Bisa-bisa racunnya menyerang kepala. Jangan. Tuhan muda. Aku sekarang tuan muda ya. Bawa daging bakar buatku. Ya. Sayang kalian anak bangsawan Kuntala. Kalau tidak. Kalau tidak, permadi bukan pemaah. Kalau kalian masih penasaran, silakan datang ke rumah Senopati kebomundarang. Aku dan guruku menginap di sana. Paman Aragun. Paman Aragun. kamu tahu penguasa. Kamu tahu penguasa Madangkara ini. Kamu tahu penguasa Madangkara ini? Yang penting hidupku senang. Dan banyak uang. Kau lihat pakaianku ini? Seumur hidupku belum pernah aku memakai pakaian seperti ini. Buatan macanegari. Dari Cina. Sayang. Suatu saat kau akan berperang melawan bangsamu sendiri. Aku tidak mau peduli. Siapapun musuhnya, aku harus membela majikanku. Karena aku sudah menerima kebaikan dari mereka. Ini peringatan awal buatmu. Atau siapa saja yang mengganggu majikanku. Dulu aku belum kalah beramah. Ingat itu. Kenapa kau jadi begini penguncut saya Luyan? Mana kehebatanmu yang dulu sebagai anggota pasukan kelawar hitam? Sebenarnya saya malu Kanjeng, Temenggung. Tapi istri saya sangat cemas dengan kejadian tadi malam. Dan lagi kalau saya tinggal di sini. Ya paling tidak kita akan lebih kuat untuk menghadapi pembunuh itu Kanjeng. Sebab saya yakin jumlah mereka pasti banyak Kanjeng. Kamu tidak usah menambah-nambah. Yang pasti baru satu orang. Maksud saya, mungkin banyak Kanjeng. Aku kecewa, Saluyan. Sangat kecewa. Semua anak buahku yang rata-rata mendapat kedudukan yang baik. Sekarang jadi takut melihat pedang. Ngeri melihat darah. Kalian makin keenakan menikmati kedudukan dan harta. Di belakang ada kamar kosong. Kamu dan keluargamu boleh tinggal di sini sampai keberanianmu timbul. Terima kasih Kanjeng Temenggung. Terima kasih Kanjeng Temenggung. Terima kasih. Terima kasih.